Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Mbak Hong Sobrayoga dan di depan saya ini ada bela yang sengaja datang ke sini karena katanya lihat di YouTube keadaan sini sendiri seperti ini terus si belanya jadi berinisiatif silaturahmi kesini pengen ngejenguk sindi ya bel ya kayak begini kondisinya sindi seperti yang dilihat di YouTube jadi sukmanya sini ini sekarang sedang enggak ada di raganya sindi katanya sih apa namanya sindi itu lagi lagi perang tapi perang atau apa saya juga kurang paham karena saya nggak bisa melihat dengan jelas ini kebetulan sekali kan bela kesini jadi enggak ada salahnya nanti kira-kira bela bisa melihat enggak kira-kira si sindi ini atau sukmanya sindi ini disana itu lokasinya dimana terus sedang ngapain hai 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 gimana belnya Hai gimana belnya hai 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 iya emang benar yang dikatakan tadi lebih perang tapi sini enggak sendirian sama siapa banyak enggak tahu siapa kalau wujudnya kira-kira seperti apa enggak terlalu jelas sih ya tapi kira-kira ada berapa lebih dari berapa lebih dari 10 lebih dari 10 kira-kira lokasinya dimana bela tahu nggak kayak kayak bukan hutang ya tepung sekarang hutang tapi lebih ke banyak rumput daripada pohon Oh ya yang tahu-tahu tapi jauh nggak dari sini jauh jauh kira-kira kalau saya menyusul ke sana bisa enggak 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 bisa kalau misalkan saya nggak bisa menyusul untuk menunggu sukmanya sindi tetapi saya misalkan menyusul paling tidak untuk mengawasi bisa nggak bisa itu Hai apa namanya emang saya nggak bisa ya enggak ngebantu sindi itu enggak enggak bisa kenapa ya kok nggak bisa ya karena sini itu peranggi alam yang berbeda dengan jadi kemudian kalau susah susah untuk kita membantunya berarti hanya doa yang bisa membantu nah ini unik tadi nih ya si bela semalam itu ada suara tahlilan di dalam kamar ini jumlahnya kayak banyak banget lah itu kira-kira siapa teman-temannya teman-temannya sini ya itu temen-temen goib atau teman-teman apa masih ya sih Hai saya juga baru dengar loh ada suara tahlilan tapi tidak terlihat wujudnya yang saya lihat tadi sih tapi itu memang teman-teman yang bedanya tapi itu posisinya setak semalam itu tahlilannya itu di sekitar sini atau jauh dari sini cuman terdengar sampai sini di sekitar sini sekitar sini tapi kenapa ya anehnya saya tidak bisa melihat mereka tidak melihatkan tidak mau memperlihatkan wujudnya gitu iya sih mungkin ya karena saya juga enggak enggak mencoba untuk melihat mereka kira-kira nih dengan kondisi sindi yang seperti ini bahaya enggak untuk sindi tanpa sukma bahaya Hai kira-kira Hai apa namanya sesuai bingung ya teman-temannya harus berbuat apa kalau si sindi udah saya pagerin mudah-mudahan aman tetapi buktinya kadang-kadang masih masih aja ada sosok yang masuk ke sini dan masuk ke ke raganya sindi nah Hai si bela ini benar-benar kira-kira coba lihat lagi apa sosok yang paling jelas terlihat yang sedang dihadapi sini itu apa Hai barangkali bisa di trawang lagi bisa kelihatan mungkin kalau ciri-cirinya misal satu aja kira-kira biar saya bisa menyimpulkan kira-kira itu sosok apa maksudnya wujud yang dihadapi sini ini seperti hewan kah atau seperti manusia kah atau gimana Hai hitam 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 ruangnya kelihatan kira-kira dengan wujud yang seperti apa itu Hai agak besar sih itu nah disitu itu sekarang ini untuk saat ini ada sindi nggak disitu ada 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 cuman sini nggak sendirian ya enggak Hai jumlah yang dihadapi juga banyak banyak jadi kayak perang gitu antara satu kerajaan sama satu kerajaan gitu Oh nah ini kamu menyebut seperti kerajaan jadi kepikiran Apakah yang dihadapi juga itu seperti kerajaan jahat atau hanya individu Hai kau kau kurang jelas sih kurang jelas ya Oh ya kurang jelas ya teman-temannya jadi mungkin nanti saya akan berusaha mungkin akan lebih jelasin nanti akan saya coba panggil ibunya Cindy ya untuk masuk ke tubuhnya bela nanti biar lebih jelas saya mendapatkan informasinya biar saya bisa menyusul ke lokasi dimana supaya Cindy berada teman-teman jadi mungkin nah ini saya potong dulu saja nanti kalau saya sudah Hai apa mau memanggil ibunya Cindy saya akan nyalakan lagi kameranya Oke teman-teman ini saya nyalakan lagi kameranya karena setelah tadi saya mencoba memanggil ibunya Cindy dan ibunya Cindy juga sudah datang ke sini cuman belum masuk ke tubuhnya bela bela udah siap di bawah di bawah aja nggak di atas enggak Oh yudah nggak apa-apa Hai kenapa posisinya seperti itu emang disananya seperti itu ya Oh jadi bela ini mengikuti posisi dari ibunya Cindy ya teman-teman Hai apa mau dimasukin sendiri aja Hai boleh udah sendiri aja Hai teman-teman ya Bela sedang mencoba membuka untuk memasukkan ibunya Cindy ke dalam tubuhnya bela hai 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 terima kasih sudah menghadir kesini sebelumnya minta maaf Hai saya ingin bertanya Hai sebenarnya apa yang terjadi pada Cindy kok Cindy ditinggal oleh sukmanya sendiri hai 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 sini bersama teman-temannya sedang berperang 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 berarti benar sini sedang berperang berperang untuk apa untuk menyelamatkan seorang menyelamatkan seseorang berarti disana sini tidak sendirian oke apakah yang dihadapi ini berbahaya Hai 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 kenapa tidak Hai saya saja yang kesana hai 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 satu aliran dengan Hai Oh dan yang ditolong itu berarti manusia ya hubungannya dengan sindi apa karena manusia itu bukan manusia biasa oh yang mau ditolong itu bukan manusia biasa hubungan dengan sindi dan dengan nikki apa saudara kah atau masih satu suku atau masih satu aliran atau gimana masih satu aliran masih satu aliran apa enggak berbahaya syukmanya sindi disana tidak terlalu tidak terlalu lah kenapa enggak nyenengan saja yang disana saya disana iya saya menolong saya ikut oh nyenengan juga ikut disana nah mohon maaf sekali kenapa nyenengan tidak apa namanya kenapa nyenengan ini memperbolehkan sukmanya sindi ikut seharusnya kan nyenengan sebagai ibunya tidak ingin anaknya kenapa napa harusnya kan sindi jangan ikut kesana itu kemauan sukmanya sindi atau kemauan teman-temannya atau nyenengan kemauan sindi sendiri oh iya pantesan dia pergi begitu saja terus saya ingin nanya lagi nih walaupun tadi saya udah bertanya semalam itu ada suara tahlilan di dalam kamar ini apakah itu suara-suara goib teman-temannya sindi atau gimana tujuannya apa maksudnya sindi tetap selamat itu agar sindi yang ini raganya tetap terlindungi apa agar sukmanya sindi disana yang bertambah kekuatan oh iya berarti tujuan semalam ada suara goib itu benar ya teman-teman suara dari alam goib yaitu suara dari teman-temannya sindi yang bertujuan untuk membuat sindi disini tetap bertahan tanpa ada gangguan dari sosok-sosok jahat lain tapi apakah ada kemungkinan misalnya ini ya sukmanya sindi kan lagi gak ada di tubuhnya sindi apakah akan ada kemungkinan suatu saat nanti akan ada sosok jahat yang masuk ke tubuhnya sindi lalu membuat masalah baru iya berarti ada kemungkinan walaupun ini si sindi sudah saya berusaha semaksimal mungkin untuk memagerinya tetapi tetap saja bisa terjadi ini teman-teman berarti tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada sindi tetapi saya tetap akan berusaha melindungi raganya sindi disini agar sindi tidak kenapa-napa apa apa namanya sosok apa yang dihadapi nyindengan disana itu seperti manusia oh bentuknya seperti manusia seperti nyindengan juga begini berarti lah lebih banyak mana pasukan dari senjindengan dengan pasukan yang disana sama apakah hanya dengan kualahan kok bisa sampai detik ini belum selesai masalahnya mereka melakutkan nah ini saya pengen pengen minta tolong kepada nyenangan tolong mending sindinya dikembalikan saja ke sini biar nanti saya saja yang kesana untuk menghadapi masalahnya bisa gak tidak bisa kenapa aku tidak bisa apakah saya tidak sanggup atau saya belum pantas untuk menghadapi mereka tidak juga iya tahu saya bukan sejenis atau saya bukan aliran dengan mereka tetapi kan barangkali saya bisa ikut serta membantu kalau saya ada di sana kan saya bisa lebih lega lebih tenang karena bisa melihat langsung tidak bisa untuk keadaan keadaan di sini sekarang bagaimana baik 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 saya minta tolong kepada jendengan dan jendengan ini kan ibunya pasti jendengan lebih khawatir dengan keselamatan anaknya tetapi saya sebagai orang yang sudah merawat sindi sangat lama saya minta tolong mahat kepada jendengan tolong jaga baik-baik sukmanya sindi di sana jangan sampai sukmanya sindi kenapa-napa saya berharap nanti ketika perang itu sudah selesai sukmanya sindi bisa kembali dengan selamatnya baik mungkin cukup jendengan apa mau ada yang disampaikan lagi atau tidak insya Allah kami akan selalu menjaga gimana bel tadi kamu kan dimasuki punya sindi terus apa yang kamu lihat apa kamu sempat kesana bang abad semangat kasih itu sama ibunya disana benar-benar rame rame kayak orang perang zaman dulu gitu kayak di film-film itu iya tapi bedanya kalau di film-film itu kan pakai tembakan gitu kalau itu pakainya bambu tapi dirancin gitu yang ini yang sedang terjadi dengan sendiri kira-kira apakah sudah memakan korban banyak belum belum apakah dari pertama semua yang sini pergi sampai titik ini masih berperang atau ada cedanya ada mereka untuk menyusun strategi bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan ini gitu si seseorang ini terus ada hal lain yang belah lihat di sana yang dihadapinya itu benar-benar nakutin banget nakutin kan buat kita yang manusia ya kayaknya kalau buat semacam teman-temannya sini itu ya biasa saja atau mereka pun merasa begitu sindinya untuk supaya sindi berarti yang takut ya karena sindi kan biasa di sini gitu terus ikut membantu di sana melihat yang itu mungkin memang terbiasa kalau menurut Bella apakah akan berlangsung lama ini si supaya sindi di sana bisa jadi karena itu butuh waktu lama buat nelesaikan masalah ini itu tadi kan bilang katanya untuk apa namanya menyelamatkan seseorang apa benar iya benar tapi seseorang itu bukan biasa gitu jadi dia ada istimewanya makanya diperebutkan antara si yang ini sama si bangsanya si ini kalau mungkin lebih tepatnya kalau di sini tidak memperebutkan mungkin yang di sini sebenarnya ingin menolong tetapi yang di sana yang ingin membuat anak ini mungkin mau dijadikan sesuatu agar mungkin menambah kekuatan di sana kita tidak tahu juga teman-teman tetapi Bella lihat orang itu perempuan atau laki-laki enggak apa Bella sama sekali enggak melihat atau sempat melihat enggak melihat sama sekali kira-kira siapa ya maksudnya saya jadi keregetan pengen ikut langsung karena ini berhubungan langsung dengan manusia juga tapi masa iya sih ya maksudnya tujuannya apa kok ada manusia yang sedang diperbutkan mungkin dibiarkan dulu sampai beberapa hari satu atau dua nanti harus itu boleh apremenya kalau kita lihat lagi gimana perkembangannya nanti kalau misalkan memaksakan untuk kita ikut kita terpaksa harus turun tangan itu kita lihat dulu kan kalau sekarang ini masih masih ya ibaratnya kayak semuanya gitu lah kayak belum itu misalkan kayak masih menyusun strategi masih pikir-pikir lah ibaratnya manusia itu oh iya nanti takutnya jika saya ikut nanti malah menambah masalah yang tadinya disana sudah menyusun strategi untuk perang saya tiba-tiba nongol nanti malah strategi mereka akan berantakan ya berarti mungkin ini kesimpulannya saya tidak bisa ikut kesana yaitu alasannya tapi kalau menurut bela pribadi dengan kondisi sindi raga sindi yang seperti ini berbahaya karena mau dijagain segimanapun yang namanya mahluk baik ada punya segala cara buat air 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 bisa mengalir lewat apapun jadi ini teman-teman ya ibaratnya makhluk goib itu kan seperti air mau ditambal serabat-rapatnya dia masih bisa mencari lubang untuk masuk jadi memang tadi katanya tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan pada raganya sini tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa dengan sini dan juga kami di sini teman-teman jadi mungkin untuk bela ada yang mau disampaikan ya sudah berarti ini saya juga terima kasih dengan kedatangannya bela ke sini sedikit membantu atau memperjelas masalahnya ternyata benar seperti ini jadi mungkin saya rasa cukup sekian apabila ada salah kata berlaku dan perbuatan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh